Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam zahdra untuk kita semuanya Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammad ibn abdillah Walakhala walakuwata illa billah amabadah Hadratal Muhtaramin para masayih, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Para sebuh, bini sebuh yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri yang saya hormati Segenap panitia penyelenggara Raja Wali Group Sekaligus ulang tahun Anak saya Mas Nayaka Sodik Tepuk tangan untuk Yaka Ini kalau nunggu orang Kelaten ngundang saya pasti lama Karena manusia boleh berencana Tapi si ATM yang menentukan Bapak ibu warga masyarakat Kelaten yang berbahagia Tuhku permen bagulai perawan Perawane ayu bokongi lemu Ai orang Kelaten yang cantik dan tampan Izinkan aku mengucapkan I love you Bapak ibu sekalian Saya tadi berangkat dari Jogja masih hujan Alhamdulillah Masuk Kurung Terang Ingat Ingat cinta itu seperti hujan Kamu bisa merasakannya Tapi kamu tidak bisa menghentikannya Maka hari ini hujannya sudah berhenti Alhamdulillah Tapi yang perlu kalian tahu Hujan itu turun bukan jatuh Yang jatuh itu aku Jatuh hati sama kamu Bapak ibu yang saya muliakan Malam hari ini kita juga dibersamai Oleh para pelawak Pemangku Pural Tadi kita tidak janjian kok baju kita sama ya Coba sound systemnya kurang pas Jadi tadi bengung-bengung tidak enak Cek Kenapa kita pakai baju yang samaan Matamu Aku lah Kita pakai baju sama gini Aku dikira kelompokmu Kan aku malu Coba kenapa sound system Kok suaranya tidak enak ya Kamu tahu tidak bedanya cewek sama sound system Kalau cewek itu manusia Kalau sound itu jenset Goblo koral Sound system tidak enak Kita wujud Cewek tidak ganti oke Dihuntalkan cancani Sekarang kan cowok modenya begitu Aku nganan Ini mereka ini sekarang dinobatkan sebagai pelawak tercemar paling mahal Terkenal pak Terkenal pak Jawa ya pak Soalnya Saat ini tidak canggam Jawa ini malah larang-larang Soalnya Kata Jawa ini lucu-lucu dan unik Kok bisa? Kalau aku kata belakangnya LKB Aku bisa LKB Belakangnya LKB Belakangnya LKB Semua Contoh Contoh Tuku Siti jenengi Nampil goblok Tuku Siti jenengi Nampil Nyolong Siti jenengi Nampil Nampil Bayar Siti jenengi Nampil 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 Anak gobloknya nih? Gak apa-apa ya? Pecah Siti jenengi Cuwil Kurang Siti jenengi Nampil Nanti pak saya Eh 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 Sabar sabar Aku mau segera geleng ngulungnya Wakmu Ya pak Awak ada orang itu lukis Samban-mban Oh iya Ini Kalahari Ya Kalahari Tulangi Masa Pecah Siti jenengi Percil Percil Masa untuk ini pecah Pecah Siti jenengi Cuwil Kurang Siti jenengi Gumpil Oh no Soda kau Siti jenengi Cetil Makan Siti jenengi Niti 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 Nyenggau Siti jenengi Jawil Goblok Barang asin Jenengi Upil Ini anak Kodok Percil Nyinggau Siti jenengi Jawil Nempleksi Siti jenengi Kantil Nakal Siti jenengi Metakil Anak paling cilik Siti jenengi Rakil Rakil Orang genep jenengi Ganjil Orang genep percil Tenggung melaku jenengi Siti jenengi Loramata jenengi Timbil Regeti Irung jenengi Upil Upil Siti jenengi Siti jenengi Pelawak paling bosok jenengi Percil Pas 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 Inna Allah Hama asobirin Anyal kanal jenengi Cenil Siti jenengi Pocok Kedunai Siti jenengi Siti jenengi Ngetan Siti Payu Sabar Payu Kedunai Ditukuh Apakah aku nyanyi lagu Kembang kantil Yang burinnya Yoel Kembangnya Kembang Kembang kantil Mantai nanya Rediring bedil Ono celeret Tipon jundil Aku kaget Cekalan Kini Kacangkau Mbak Bosa Aku rasa Seneng Aku Seneng Aku Enggak suka Aku Enggak suka Kenapa Saya mulai Dengan Cara Seperti ini Mas Percil Bahagia Itu Baik Saya ulangi Bahagia Itu Baik Tapi Lebih baik Adalah Ketika Kita Bisa Memberikan Kebahagiaan Kepada Orang Lain Dengan Kebaikan Kita Nah Saya Hari ini Melihat Banyak Orang Islam Yang Merasa Baik Tapi Justru Merugikan Contoh Saya Kemarin Ditek Di Akun Instagram Saya Bagaimana Ada Persekusi Orang Beribadah Di Gereja Di Bandar Lampung Saya Mikir Begini Hak Kamu Untuk Melarang Orang Beribadah Itu Apa Kalau Kalau Saya Sederhana Menjadi Penting Itu Baik Tapi Menjadi Baik Lebih Penting Persoalannya Adalah Banyak Orang Merasa Sok Penting Padahal Tidak Penting Otak Otak Mereka 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 Tidak kebaikan aku suwi-suwi melupakan kaya gue kita anu-ayu murah nyandak ngeluruhnya orang-orang yang paling nyandak jalan kalau uang muka lunggulah kok muwaduk bakul tahu generasopan padahal bakulet tahu ketengah gede oleh sebab itu bapak ibu yang saya melihatkan yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya Hai sehingga jangan anda merasa so islami tapi justru merugikan Islam Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa tunduk Islam itu patuh Islam itu pasrah Islam itu selamat Islam itu aman Islam itu damai Hai jadi karakter orang Islam itu apa karakter orang Islam itu selamat artinya apa tidak hanya dirinya yang selamat tapi juga harus mampu memberikan keselamatan kepada orang lain maka dikatakan orang beriman itu siapa orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain artinya apa kalau yang kita tebar itu adalah teror rasa takut nakut-nakuti berarti kita bukan muslim yang baik disitulah kemudian dikatakan untuk khulufi silmi kafah masuklah Islam secara sempurna artinya secara sempurna apa nggak nanggung-nanggung kamu menjadi orang Islam ya belajar Islam itu apa contoh Islam di mana islamat artinya apa di muka bumi ini dimanapun kita tinggal harus mampu uafsus salam menebar keselamatan itulah kenapa sholat selalu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam muftadahatun bittakbir wa muqtadahmatun bittaslim artinya apa akan diterjemahkan oleh kundet gongkora gue ayo sholat niku diawali shoko takbir eh ikimau lu diakhiri shoko salam ketika nabar apersih kodong kodengeran jangka bener hahaha Ayo hahaha jika width Seth heheheheh harus tetelan bertenggung-lalu wistak tanda ni mau cuok wistak tanda ini lo tiwas aku bingung aku ngerti tenang kok hengki menengueng apa hengki hengki rauh tu nama apa-apa nih? gg sakit rauh tu? mau diganti untuk waduh suai aku teman-teman aku ya segera teman mas makan roti wadahe batok ini hengki lanang apa wede engg 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 betok nih aku banci yang namanya sholat itu apa muftadahatan bintagbir dibuka dengan takbir Allahu Akbar di dalam sholat itu ada ketunduan ada kepasrahan maka kenapa dikatakan dalam Al-Quran Allah itu mencintai orang-orang yang tunduk yang pasrah yang tawakal artinya apa kacang kami bakul ya bakul rasa bantur-bantur aku 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 eh tulis sana loh kena led kan aku kaget di lu meneh liwati ko lato-lato bajingan Rahana para laki-laki para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato Iya naikondar paling gisut sabar dan sabar dan sabar dan saya kisut dan tinggi loh ilang sito sangklir iya 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 seru loh karu aku deh aku kisut aku nguyuh mau kiceng kalau baik orang mungkin orang mungkin orang mungkin orang mungkin orang jelas orang jelas muhtadamadun bitakbir muhtadahatun bitakbir Islam itu mengajarkan kepada kita tunduk tunduk kepada siapa yang lemah kepada yang kuat siapa yang maha kuat Allah kita lemah dimana-mana yang namanya lemah minta perlindungan kepada yang kuat itulah alasan kenapa tersangka itu harus didampingi oleh pengacara karena tersangka itu lemah pengacara yang membela maka dalam konsep itu saya bilang saya enggak pernah setuju dengan istilah pembela Islam Hai kenapa karena Islam itu sempurna kalau kita membela Islam berarti apa kita menganggap Islam itu tidak sempurna yang namanya yang lemah itu menop minta tolong kepada yang kuat maka ketika saya podcast ditanya Gus setuju enggak dengan bahasa membela Allah saya bilang Allah itu tidak butuh dibela kenapa karena Allah itu maha kawi maha kuat Allah itu maha besar Allah itu raja diraja kok kita mengatakan membela Allah berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah kalau kita mengatakan membela Islam berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna padahal Islam itu sempurna yang tidak sempurna kita makanya dari dulu kenapa saya enggak setuju dengan front pembela Islam karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam tapi orang Islam contoh di rohingya ada kasus orang Islam dibakar teraniaya kita bela Hai seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya di dalimi kita bela artinya apa yang dibela itu orang Islamnya bukan Islamnya Hai maka enggak ada istilah front pembela Islam yang ada front pembela muslim Hai bagaimana dengan nahnu angsarullah kami adalah penolongnya Allah bukan dalam rangka secara Hai maknawi secara arti Luhawi kita membela Allah tapi bagaimana cara kita membela Allah dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya Hai saya pas di Bali Hai tak percil saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali saya istirahat di Pantai Kuto ada cewek dari Australia sedang sumur susu dijemur eh ceritanya api larang datang dia ternyata dia follower Instagram saya begitu lihat saya dia datang dengan pakaian super minim lah gitu lah wih eh mong sembahkan karo kotanganto ha 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 sekelu cerita api cerita api cerita api begitu dia datang sembahkan kotanganto ngge untung saya pakai kacamata hitam Hai sehingga mata saya mendelek tidak kelihatan ternyata dia follower saya I will to ask you lah inggris ngono tekan hongkong di penjara kok ini kenapa bahasanya I will to ask you saya pengen tanya kepada anda lah inggris mawon bahasa inggris bahasa inggrisnya gampang kok buku bahasa inggrisnya buku tiba ketebuk gampang tak ajarin jam tangan bahasa inggrisnya jam tangan rusak jam tangan rusak gantian henggi gantian henggi gantian henggi gantian henggi gantian henggi kucing bahasa inggrisnya ketebuk 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 inggrisnya borsok ketebuk 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 akhirnya perempuan yang tanya sama saya begini gusmita saya mau tanya sama anda kenapa agama islam itu banyak aturannya ini yang tanya ini mbak-mbak ateis dia gak percaya dengan Tuhan kenapa agama Islam itu banyak aturannya dia saya tanya buktinya apa mbak coba soal pakaian perempuan kenapa ada diskriminasi dengan perempuan perempuan diatur sedemikian rupa harus nutup aurot pakai jilbab dan lain sebagainya ketika laki-laki seneng dengan perempuan kenapa harus dilamar kemudian akad nikah pakai mas kawin beda dengan kami orang Australia dia bilang kami mau pakai pakaian seperti apa gak ada urusan mau cuman pakai pakaian kayak apapun kita gak ada yang ngurus dan gak ada aturan bebas ketika laki-laki seneng sama perempuan gak perlu dilamar ya cukup kumpul maka muncul istilah Samen Leven kalau bahasanya orang kurung kumpul kebu hati-hati anak-anak di Klaten jangan sampai anda kumpul kebu karena kalau sampai punya anak namanya Gudel hati-hati enggak anak kebu jaringi kulat tawanya duit di celengi apa ditabung sama celengi salah di dunia ditabung bukti ini ada bayi tabung ada bayi celeng nah apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini saya bilang iya mbak bener kenapa agama itu banyak aturannya saya pikir kalau ngomong agama itu aturan tidak hanya Islam semua agama pasti punya aturan gak mungkin wong agama itu memang didesain banyak aturan makanya umamannya aturannya lawang Islam dino Jumat ke Mejid lawang Kristen dino Minggu ke Gereja ya sudah sesuai dengan aturan saja pertanyaannya adalah kenapa agama itu didesain banyak aturannya jawabannya karena manusia banyak maunya makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya kayak jenak ide ini awa ide aturannya apa? diundang kalau Raja Wali iya bener aku kan ngaji awakmu kan yang lucu milah undang-undangnya aku gak kenal lu yang lucu dinimbang awakmu lah sampai aku lu yang lucu kalau awakmu jelas aku gak bakal nampu amplopmu oke pak dan sorry tat dan bawa apa yang di belakang sorry ya kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda wah nyantai nyantai masalahku ya aku sih ngatasi ini ngomong aturan saya ini ngomong aturan aturan aturannya kan awakmur ini dibayar bisa dibayar toh di transfer aku tak takon ikan grupmu percil CS wong telu aturan pembagian duitnya ke piye ayo kayak jamaah pengen ngerti kaya ayo percil pirang persen kundet pirang persen hengki pirang persen aku coba keropet pita konan ini geger saya koncol orang 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 ini ben clear lah ben clear ini masalah ini ben ngerti abai ben saksi wong ini kulon itu pimpinan ini gue pimpinan ini jenisnya percil CS ini aku lah kalau ini pembagian kalau ini 10% jedes 100% jedes dia pulau roto maksudnya roto ke piye ngerti anu masih ngerti percil umpamane kue disangoni yaka 10 juta 10 juta pembagiannya cahateluki ke piye ngerti 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 nah kuloniku pembagiannya nikki nikki nikku roto 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 ke piro roto ke piro nge ini kulon jelas nih saya tahu bah sama ngeyel se jadi jelas nih ngeyel mau maksudnya ini lari kalih nikki roto roto ke piro kan disukai masyarakat kan masyarakat 10 juta umpamane 10 juta 10 juta mas percil nikki oke terus kue piro matur nuwon nikki roto roto lho ngeyel lah ya piro saya tahu nyantai orang orang sabaran saya ceritanya saya sabar saya ceritanya saya sabar saya tako orang sabar saya tako orang sabar saya tako orang sabar yuk nyantari ku lah ya piye roto roto ke piye ini roto ini umpamane 10 juta telung juta telung juta telung juta berarti sang yang juta sing 1 juta operasional umpamane ini versi kundet versi kundet omong nge roto loh dad iyo piri ini mbak beribu umpamane masyarakat raja wali transfer 10 juta awak mucah telu pembagiannya precil piro kuntet piro iaka piro ini kan ngomong aturan soal karena agama itu penuh dengan aturan nah aturan dipercil CSI ke piye di pari sedoso kali masyaka itu di dom roto dom roto itu yang penting roto yang itu loh tak tambahin kok eh lambengu tak tambahin mengatus kuntet rawani jujur wadidhi pecat roto biye toh ngomong sak jujur jujur aku harap wani tangan ini raja wani mundur mundur ganti yang ngomong rawani lho podo melungsone rawani ngomong bukannya pokok gue lene akir awani roto ini 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 roto roto kayak kemarin kan saya ditanya soal koncep adil ini latihan ngajak jamaah ini mikir kan kasusnya podo penembakan polisi ngopo sambu hukuman vonis seumur mati bojone rung puluh tahun kuat makruf lima 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 setahun ricky rizal telur setahun elizir satu setengah tahun saya ditanya ini berarti putusan pengadilan noradil lah tak jawab ini bedanya aku kalau canggih pelawak atau canggih kiai gak tahu yang canggih pelayak pelawak aku ingin selam lebus surga amin ini canggih nyemplung nerokok ini harus pijat melakuin itu ini berarti apa-apa ini berarti 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 tidak sepatu yang penting roto ya maaf saya anak saya rota 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 itu yang penting rota yang rota ya yang nelwai na bapak ibu yang saya melihatkan, adil itu kan konsepnya apa itu menempatkan segala sesuatu secara proporsional adil itu ramesh dirotok adil itu ramesh dirotok itu salah adil itu ramesh dirotok contoh aku ini anak papat nomor siji kuliah nomor luru SMA nomor telu SMP nomor papat SD mau kaya uang jajan sama-sama 100 ribu kuliah 100 ribu SMA 100 ribu SMP 100 ribu SD 100 ribu pertanyaannya adil apa ramesh dirotok ramesh dirotok adil itu ramesh dirotok berarti mungkin percilku membagi amplopmu ramesh dirotok tapi ramesh dirotok ramesh dirotok adil boten mas aku tak dagel karo masyarakat ramesh dirotok berkormang saku wih wangon aku adil adil perkoro ma'em perkoro teranggit mimi adil adil perkoro amplop roto anak papat usianya beda tanggung jawabnya beda ini kalau disanggungi podo berarti orang tua adil karena bagaimanapun anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda jadi kalau sanggungi podo berarti orang tua ini orang adil lho podo karo ngini pula caranya golek dalil karo kuntet karo hengki amplopnya 10 juta umpama kue mba gini ora podo itu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ngono iki lho sentak karep nih bah iya iki lho korang jawab ngono iya iya setuju setuju jadilah kayo sambung ponis mati munyohon saya sebelum kita lanjutkan bapak ibu ini acara kita malam hari ini besok akan ditayangkan di jalan dakwah Gus Miftah hari Sabtu di BTV jam 12 siang BTV dulu berita satu kalau dulu berita berita satu sekarang jadi BTV jam A jangan lupa saksikan promosi jangan lupa saksikan jalan dakwah Gus Miftah di BTV setiap sabtu jam 12 siang sakit-sakit nyapot jam A yang berbahagia berbahagia iki apoi iki pengajian Cok 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 lor eh jam A jangan lupa saksikan kita bertiga acara apa ngaji bareng Gus Miftah aja di sini apa matamu itu katarak iya Bapa kita berempat Cok ayo Cok seberang cek di acara abang ee kia ini nesu mau berempat atau bertiga kita ngomongin, kita ngomongin seumur-umur aku melo ustad, melo kiai kita sikit lu kiai nesu nesu kita tuh berempat boleh macam-macam aku nesu lu dat 3,2,1 kiai nesu eh hei emosi lu ya culo, eh culo, culo, culo culo, culo culo, culo culo, culo, culo aku kalah dukur cil kalah duk ayo dia lagi ngaji nih ayo, berempatnya loh cil apa ini su halo, kita berempat saya, percil, saya aku nt saya, hengki ya aku bener kenalan aduh caranya ini mau jalur di cac aja ben kenal ben kenal ben kenal ben kenal kuduning ini loh saya percil, saya kuntet saya hengki dan dia gos 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 halo ho enjau jawa 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 gos 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 kalau dia itulah bahasa jawa 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 321 Halo saya percel saya kontak saya Hengki dengan beliau Ghost Miftah terus promonen di promosi ini mau lo percel jalan dawa Ghost Miftah musuh kiai senengannya diwul diwul senengannya diwul mau tak lirik buko diwul eh suka-suka lagi jengkol lo saya percel saya kontak saya Hengki dengan beliau Ghost Miftah acara di BTV orang enak belas kenalan di sewa yang komosi aku jangan lupa saksikan aku Halo saya percel saya kontak saya Hengki dengan beliau Ghost Miftah jangan lupa saksikan jalan dawa Ghost Miftah di BTV setiap 1 jam 12 siang tanpa percel santai weh sang unis tak gawo santai weh sang unis tak gawo seurung 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 kalah sehng cek lamplop gini ya sini weh jadi ini mungkin di siar ke makasih Mas Yaka Raja Wali lah tak terangke ngopo aku agama aku oke aturannya saya nyanyi 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 apa tuh maku burul matahmu Maku burul aku mau tuh mau ngomong 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 burul nyanyi-nyanyi apa lagu musik-lagu musik viral weh Angel orang-orang Joko Tingkir Dari Joko Tingkir ngomong dawa salahnya enggak kok jadi menghina yang dihina Joko Tingkir ngomong dawa salahnya ngomong dawa apa zaman Joko Tingkir kita kan dani orang-orang memang telur Degan kopi karo dawa Joko Tingkir ngomong dawa aku pas joko tingkir ngomong boba gue goblok gue rana rana ayo, los los, los saya tak terangkin dise ben paham ben paham lak ngombe dawat dia iro salah ya diprotes yang bakul dawat saat Indonesia yang perambanan yang bakul dawat aku ingin malah ngajin yang purwarjo pindahnya ke bumen aku ingin kelewati jembatan yang bakul dawat jembatan butuh disingkat dawat ireng jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh ngingkati loh kapan lak ngombe dawat ireng jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh tempat piknik gunung kidul disingkat jadi tempat piknik gunung kidul gunung kidul jembatan butuh aku ngerti gundu ledak ayo seo jokat pinggir yo nyanyi 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 kita bersama dagelan berjel cs yuk kita bersama bareng-bareng ngombe tegan ya nyanyi cokok tingkir ngombe dawa cok dipikir marai mumet ngepet camur goni mba wage pantang mundur terus nyambut kw pantang mundur jokok tingkir ngombe dawa cok dipikir marai mumet ngepet camur goni mba wage pantang mundur terus nyambut kw pantang mundur terus nyambut kw dunia mba wage pantang mundur terus nyambut kw punggir merugan chuul aku curiga dalam jangan-jangan ceritanya dati wong tani sabentino murusi pari ojo isin dati wong tani timbangane singgur rusi timbangane singgur rusi dikur wong kerto tubuh ketan ini cerita are perantauan lombok rawita pedes tenan golek duit kanggo masa depan golek duit kanggo masa depan hey chuu chuu hey chuu chuu hey ho ho hoi yo 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 bohase b rase amas nare pate sokotin ker rombetjama sotipike er maraí Pantang mundur terus nyambut kawe Ayo tulur bodo ili ngo Yang tunyo koma seder ngo Cok suci ele e tongko Iri lan dengi dan singkirno Iri lan dengi dan singkirno Ono ruci ruci sepeda Ayo ngaji bareng go tinta Ono jadah dimakan gajah Aku seminta pancene kaga Shalatullah salamullah Ala Tuhan Rasulillah Shalatullah salamullah Ala Yazid Habibillah Ala Yazid Habibillah Salamullah salamullah salam Ala Tuhan Salamullah salamullah salam Salamullah salamullah salam Ala Yazid Habibillah Coko tingking ngong bedaman Coti pikir mana imu Tepang calur gondem bawakil Pantang mundur terus nyambut kawe Pantang mundur terus nyambut kawe Terimakasih sayang Saya duduk kembali Tak kaya duit tak kaya duit Eh anak kecil Adik 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 kantik sini adik Sini 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 Tak kasih uang sini Tak anus ya Alah gayanya rupah Batan materi Sini sayang anak kecil Saya tanya namanya siapa Pilva Siapa Pilva 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 umurnya berapa 5 tahun 5 tahun Diantara mereka bertiga ini bapakmu yang mana Ya ada Ba Ini bapaknya namanya Han Han Sopo Han Saplas Masa enek Adik hendi Ibunya yang mana Ibunya yang mana Mana Ibunya yang itu Itu yang mana Ini kalau tengah peson Ibu yang nangis Bapaknya namanya siapa Dwi 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 bintang kecil bisa enggak bintang kecil bisa enggak teyote dumpe wikodong ngorek penghias angkasa aku ini terbangkan delamu jauh tinggi putempatkan berada wess mesake meledas balon hijau bener-bener bener-bener asyik asyik kaget aku kalau tak kasih uang untuk beli apa buat dicelengin aja jadi baju untuk beli apa baju puasa buat sekolah waju buat sekolah atau buat puasa puasa tambahin tambahin di rumah punya TV nggak punya ya udah gak tau beliin sudah punya gua ngomong-ngorm sini sini di rumah-rumah punya sapi nggak Enggak ya tu gua dewe kalau aku bapakmu sama-sama Salim salim alhamdulillah cil cil Awamu udah kecilan kodak mas Yeah masih akai ya makasih mudah saya pengen lagunya Joko Tinggir dibuat solawat siirnya saya ganti siir kebangsaan saya tapi saya minta dibantu semua HPnya flashnya dihidupkan Oke semuanya flashnya dihidupkan saya minta dronenya naik lagi dronenya di belakang tadi drone 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 semuanya HPnya diangkat semuanya yang sebelah sini ya semuanya punya diangkat salu ala Nabi Muhammad Hai panitia yang bawa drone tadi siapa di belakang semuanya diangkat Oke ready ayo mereka pun di oke itu semuanya digerakkan ke arah timur dulu salu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Hai Raja Wali ngundang Gusmirtah Mas Nayaka lumayan gagah anak aja makan roti najan gagah rapayu rabi hai 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 enak gajah makan kelenteng hehehe orang gauian gajah makan kelenteng ini ngopo raja wali ngundang Gusmirtah bintang tamu nekuntet lumayan ngapain gagah onok gajah hadus ning beli najan gagah manu ing lah ngunuh kan pas tet ya ngkrik tet we aku masih ngayong lapak manjana raiso bisa bikin ngopong ngomong eh buah Serikanya buah kelenteng mas saya mas yaka ancen ganteng terus buah kelenteng ditutul pite najan ganteng aku tinggai duwe pite mati nengkale ikinko duwe pite nengkale nengkale pinggir jalan duwee andi aneh aneh aduh iki opo ikigo wawwe sii 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 nyantai nyantai pite mati dicampur sapi aduh opo we sapi mangan suket campur wadus mas yakas nah lah opo tajil sii 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 nyantai nyantai buto ijo mangane bantal rokok retek sandi ngeng kopi jadi jomblo rasa jual mahal selat uwe orapayu rabi ngono loh contohnya iya 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 rapayu rabi tuku pite hele hubungannya opo apa meh apa meh apa meh apa meh untuk semua jomblo jangan khawatir jandiran takut jadi jomblo nah kok bisa pak jomblo itu ibaratkan bendera merah putih kok bisa biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati oh masyarakat enggak 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 singabik haa singabik aku gak so ono takir gua ada duren apa cukup ini aku yang ini kalau belajar akhir cili durennya lo sepiro ini parian aduh ono takir omah gede jenengi joglo ya tak minyak wijen sok omah diun urib dewe jenengi jomblo turu ijen koncone sabun ngono lo contohnya berapa sabun pahal pite 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 apa mulu gak ngasih ngapi ya tuku bawang glerum ricoh wis kebacot sayang mong dianggep koncoh semarang kalini budek sing disayang matane pite matane pite ditudul pite 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 heng heng kaya ngasih ngapi kaya ngasih ngapi kaya ngasih ngapi kaya ngasih ngapi go ada wijen aduh ayo mampir ninggoni mba be eh tak tapu tak tapu mere lagi hariki takul kopi 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 pangkuh kondang harus harkem oke ngisi 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 eh yang boleh pite apa dos pite ning baben bakulan pite terus apok ayo lehren bener bener makan roti minumnya susu si heng pancene asu maka kenapa dalam agama itu diperkenalkan takwa soalnya takwaniku aturan makanya kenapa kita sering mari kita meningkatkan iman dan takwa dimasukkan takwaniku takwaniku aturan apa definisi takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih artinya bebasannya tuku pite takwa 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 kepada Tuhan yang maesah itu cuma sembelona tapi orang kukui apa yang ngerti bapun bapun di bantara di pangan ya enek wong gendeng ning pinggir dalang ayo bareng ngombe dekan wani berbadan berbadan belakang mawan wajim macem-macem membedakan kuman umut tapi ini baduk merampung kue ya Bapak eno ibu muslim Bapak eno ibu muslim Kakang ansur adeva Adewa tayatah lilanesaban malem Muletah lilan bodonggowo berkat Rahmat Tahlilane saban malem Muletah lilan bodonggowo Rahmat Tau muslimin kau muslimat Sing durung kawin sing durung sunat Sing durung sunat Ayo bareng lakoni sholat Ben selamat dunya akhirat Sangoni 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 Sik asik Neson sangoni cil cil Barok kawal Ini apa? Ini apa? Ini apa? Satu sebu Ini apa? Saya pakai duit satu Sampai besok Sampai besok apa menyekel duit Ya iya Ini apa? Ini apa? Pada kata Salah Sekarang saya ingin sebut Jadi saya berkata Gampang Saya ingin menyekelkan Saya ingin menyekelkan Saya ingin menyekelkan awan awan walaah boleh teka semuanya awan kurau no iya iya bes kodong orang ku ini peseni aku peseni karo santriku ikime bulan ramadhan tolong hindari dua hal orang ziaroh dikubur mendoakan orang mati kuih haram orang ziaroh dikubur kan haram orang ziaroh kok dikubur orang ziaroh kok dikubur ya haram dikubur lah haram kalau aku ingin berfatwa haram hukumnya menyalakan di mata ulama haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama haram saya mengharamkan panjat pinang karena yang benar pinang panjat di pinang dulu baru dipanjat apa enek pengajian terus makan gedang setruk 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 loh sol lalu aku lalu losing pisang bisa setruk lalu bisa jantung koronair buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang Hai kayaknya raine Wow tungkai wk-kwk yang pun yang paling minggu lah inti saluwa mirilan iku artinya apa inti saluwa mirillah melaksanakan semua perintah Allah wajitina bunawahi meninggalkan larangan-larangan Allah jadilah pengen selamati kuncinim mengtaqwale ggwano perintah laksanakan ono larangan tinggalkan tinggalkan Hai tidak hanya beragama di dalam berbangsa pun sama semuanya ada aturan banserwile kuyundwe SOP Oh nigi iya sop walaupun kalah kok sop 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 Hai tutup jombok singkang-jombok 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 sekali-kali anu canggamu disukul lagi disini apa mau ngerti tak ngopong posoknya canggam itu ada uap dan khusus yang mengesparikan orang-orang pencernaan yang kurang orang urung jawab kamu tahu kenapa wong posok sangkame mambu soalnya sangkame ratau dinget Hai eng sesuat jaluk tulung yang nyapo musik ngomaknya bini ngeten lah bini pasal ya bini penjut lho sayur adinget mambu abadi sangkamer adinget mambu Banser Mpamane sebagai organisasi kemasyarakatan juga punya SOP apalagi lembaga negara seperti polisi tentara dari ASN semuanya punya aturan dan aturan itu pasti isinya cuma dua kalau bukan perintah larangan lah manusia yang selamat itu siapa orang yang taat dengan aturan umpamane lah Allah kia perintah aku mesti anak api lah dilarang gue mesti anak elek eh contoh kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol mabuk umpamane enggak gue yonapi eh dari siksi kesehatan milo caca mabuknya tak ceramai tegasin apa senajanto awakmu mabuk tapi ojo nanti tinggal ke sholat tak ceramai alon-alon alhamdulillah ada hasilin kemudian pecah-pecah ini kafe ketemu aku dong ini saya ini kabah ini sholat-sholat orang sholat kemudian ini nganggu botol saya ini nganggu galon ya sholat kok ke biaya to sholat-sholat duduk galon contohnya umpamane kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi enggak ternyata dari sisi medis itu bagus bagus kamu tahu babi itu mengandung apa cacing pita salah orang babi tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya anaknya siapa babi maksud anakmu ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan maka orang yang taat aturan pasti dia selamat contoh imtisalu wawamirillah terkait dengan israq mirad Allah perintahkan dawuh tentang sholat yosok manut wai sholat kenapa karena sholat itu perintah Allah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya kan kan lakuin ngelakoni aturan selamat lah persoalannya awa edw ini senengannya ngelanggar aturan lo ada perintah ditinggalki lo ada larangan malah dilakoni sehingga nyuan saya wu kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat ngelanggar aturan Banser dia punya aturan kok ada anggota yang macam-macam diceluk ke provos Banser ini di provos ini yang gue mau sepertinya anggota Banser ke provos tetep pedih ke robojone di lu tenang wang laneng lanin jobo kayak Raja Wali ini mau mah kayaknya mprit Pak kueho jenghanti lalih heng mulai diingat saya pintar-pintar lagi hilih dikitabu juri goblok enggak ada kamu tahu enggak wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik melobong Widokila dilarani rata lari lak dilarani enggak pernah lupa tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat itulah perempuan Hai wongi otakoy kita biar melunggu yuk itu biasanya jilbapet pink Hai sing jilbapet coklat Insyaallah buat tambah luweh parah sini guri diulang-bagulang telat HPnya cross randwee kuota dunia ini akan indah dan baik-baik saja malakalah kita menegakkan aturan polisi undue aturan Milo Sena jantung jenderal bintang dua salah yudhu hukum li betul-betul nah milo kan cokok polisi musik ngawal aku rening ngaji wis rapopo li aku ngomong pangkatmu cilik rapopo bayarmu didik rapopo sing penting selamat daripada bintang dua vonis mati makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin tapi malulah ketika pura-pura kaya Hai lah saya ke okeh wong langgar aturan ini apa soalnya mergok ke susu pengen cepat suki Hai milo halal haram hantam orang ngerti aturan padahal agama didesain untuk menegakkan aturan lu saya kawakmu pelawaknya di aturan kok konten aku kita takon awak mulai manggung kok manggung pura-pura kai jenora eh 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 wala yang YouTube melo gue moro-moro penyanyi ayu mau panggung ngomong aku jeniro pengen ngulung tapi udah pantas ngosok kayak manggung pura-pura gitu ini tuh budutannya sehingga ke damel gitu kalau saya kibin jamaah kira suudan karawakmu gue nyanyi karo sinden moro-moro mau tarik mau panggung oke gue anaknya bojone sindennya suara dua pengalaman rabu jenis unum paman yang nesu onas mesu konten terus ngomong-ngomong bahwa akhirnya tetap kalau ada pun aman gua bagi roto lu ngerti deh apa sih bagi roto itu aku kita akan awak mula manggung pura lho kan kalau kamu nyanyi itu di YouTube di pertunjukan kamu ada tuh cewek cantik tau-tau di panggung sama gantian karo percet cek umpamane ceweknya henggi gue semangku umpamane 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 coba praktek contoh 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 yang dipangku henggi umpamane henggi penyanyi seneng henggi seneng hehehe hehehe necisma Micong mohon SMS oh orang mau paksa? paksa tau aku paksa sama belak lah kok ngentut apa ini penyanyi yang ngentut jadi nonton bapak kejadian nonton itu akhirnya nopo bujuni nesubah gue diceluk oleh percil gue kurang ajar gue gue mangku-mangku bujuku ini diur pentas aja kayu ngonok gue nyapa gue sedih lu terus nong dan ini kok bapak? rupamu orang itu kalau melanggar aturan bapak ibu pasti masalah makanya kenapa dalam agama ada istilah seksa dan neraka seksa dan neraka bukan seksa dan nikmat seksa ki neroko nikmat ki surga ada balasan kenapa? supaya manusia itu terprovokasi untuk baik ngomong-ngomong dua rokat sebelum subuh pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan walaupun aku berdua agendali aku lah ambenisuk kembian jaman aku selalu jaman kuliah gue menjelang subuh kayak aku ini sarkam kan subuh setengah limau jam papat aku ini sarkam nah jam papat itu biasanya bubaran ini bocah sarkam yang bar-bar kepayon kroto ini gue kroto lho kan mbak-mbak sarkam ke penjual kroto oh kroto pakan manuk 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 isi inten ya manuk iya kak manuk iya kak ini gue biasanya nyuwan sewu saya aturi mereka untuk mandi besar saya ajari bagaimana cara mandi besar kemudian mereka saya ajak ke musola karena di tengah sarkam itu ada musola yang besok mau saya rehab sama mas iya kak dulu musola itu mau saya beli gak boleh kemarin pengajian terakhir saya membagi 160 mukena mbak-mbak yang punya musola ini bilang Gus Miftah dulu Gus Miftah mau beli musola ini gak usah dibeli Gus terus beri pohon bu sekarang saya wakafkan saja lah musola itu dulu menjadi saksi bagaimana kemudian mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah saya cuman bilang sama mereka sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan dua rokat sebelum subuh akan menghapus dosa-dosamu sehingga nyaman saya mereka habis maksiat malam mereka bermaksiat mandi besar meluakuni majid aku ngimami sholat Allahuakbar mereka melu sholat loh saya ingin nyetak anda nih lonte wajik gelam sholat walaupun demi Allah demi Rasulullah bu saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lonte kan gak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah kan ramungkan orang mungkin oke iya ramungkan biasanya begitu saya sholat sama mereka sholat kok beliau subuh kemudian sholat subuh saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi orang-orang berdosa kok begitu wairil maktubi alaihim waladhanin amin itu biasanya kalau saya ngaji di tempat seperti itu yang saya baca itu ayat-ayat untuk mendatangkan semangat mereka karena saya bilang surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa Allah ciptakan surga bagi para pendosa yang mau bertobat dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang tidak mau bertobat maka begitu sholat subuh biasanya saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi mereka habis fatihah saya baca umpamanya surat az-zumar Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirrohmatillah inna allah ya ghafirul dhunubajami'ah innahu huwal ghafurul rahim dan luar biasanya apa kaya Allah saya ingin mamis sholat sama mereka saya baca kan ayat-ayat seperti itu mbak-mbak PSK itu nangis mereka nangis nih begitu rokaat kedua saya ikut-ikutan nangis kan mbak PSK nangis ingat dosa begitu rokaat kedua saya ngimami ikut-ikutan nangis bukan karena ingat dosa aku gengsi londek nangis maksud aku rah oh oh tak pikir ini oh sehingga kemudian apa orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu kita cari batasan minimalnya orang ini ngelanggar pelanggaran mereka di mana menabrak larangan Allah berzinah kan larangan wala takrobus zina janganlah kamu mendekati zina mereka sudah kadong nyemplung di tempat seperti itu bagaimana saya memperbaiki mereka caranya adalah ketika mereka melanggar aturan bagaimana perintah tetap mereka bisa laksanakan makanya orang saya kaget kalau ada boses yang dianggap nakal jek gilem shalat itu caraku walaupun saya sering diprotes saya dulu bapak ibu waktu saya masih longgar anak-anak mabuk di mana ada berita Gus ada sekumpulan anak mabuk di sini saya datang menjelang subuh kanan bisa nih eh 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 mabuk tak tanya eh sudah belum nanggung Gus kurang terus tambahin tak tambahin tak tambahin tapi syaratnya satu nanti habis mabuk denger dan subuh kamu shalat mau enggak manggus mabuk kelingan shalat kan keren karena saya punya prinsip ini larangan sudah ditabrak bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan sehingga walaupun mereka mabuk maksiat mereka masih menjaga perintah shalat akhirnya begitu adhan subuh shalatu khairu minan naum kamu janjinya apa mas denger adhan shalat ya ayo shalat tajak shalat ayo wudhu orang kenal wudhu orang kadang-kadang ini mas tafel orang wudhu malah nguyuhi curr orang kok cewek orang ini mau tutul tutul-tutul ke tiang listrik ini jenis kundat imbin putih ini ini gara-gara nguyuh ini seorang tiang listrik orang cewek tutul-tutul ke tiang listrik tajak shalat Allahu Akbar disitulah kemudian saya teringat bahwa bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari dan kamu ketemu di siang harinya jangan pernah katakan dia ahli maksiat tetapi jangan pernah katakan dia ahli maksiat karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat nah persoalannya begini bu saya itu dengan para pendosa bisa toleransi nah bagaimana dengan orang yang berbeda agama om paman nih aku ya luweh so toleransi leh wong sing maksiatnya aku toleransi kok masa yang sesama punya agama nggak punya toleransi walaupun berbeda agama akhirnya shalat ngekong 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 di situ lah kemudian muncul kontroversi artinya apa bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang termasuk orang kaya saya ketika berbicara toleransi berbicara kebangsaan kenapa hari ini saya yang paling konsisten karena saya memahami istiqomah istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat semua orang itu punya masalah masalah yang ada di Indonesia hari ini adalah orang nabrak aturan kan ini membahasnya aturan aturan apa yang ditabrak aturan soal beragama kita masih sering ngurusi agama orang lain padahal kita gak pernah taat dengan agama kita sendiri orang tau nih medjet tapi lah orang yang gereja kan goblok berangkat ke medjet tidak mau, kalau ada orang berangkat ke gereja, terganggu laku bebas kue islam ayo nih medjet kue gereja, kue kristen ayo nih gereja kenapa? karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat islam sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang kristen kalau orang kristennya baik orang islamnya baik maka Indonesia baik maka orang hidup itu harus saling membaikkan caranya bagaimana? tegakkan aturan kita beragama gak tenanan sholat orang tau jumatan orang tau yang medjet hanya sholat itu tapi kadang-kadang apa? masih suka ngurusi agama orang lain lain mela lah awak menipondok edwi ke dulia bagi orang kristen orang katolik rumahnya pendeta utara pondok kuburan sumur hidup saya gak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya sehingga bapak ibu yang saya muliakan maka yang perlu kita lakukan supaya jadi kaulah singapi ini saja pesan saya orang itu kalau beragamanya baik pasti toleransinya baik betul? lho kayak saya itu kan orang yang sering dikafir-kafirkan seperti bapak ibu tau saya ceramah di gereja dibilang kafir saya bersama teman pendeta dibilang kafir kalau ini pas aku ini ceramah di gereja jajal mifta kafir tak jawab oh rapopo sadar menah rampong toh rampong asyadu allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah sih salam menah kok aku repot men orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar ke kafirannya lah kok ya aku ini bener-bener talilan nih la ilaha illallah milah ngopo aku seneng menyanyi lagu judul seluku-seluku batok seluku-seluku batok batok eh ilaha illu siromo menyang solo leo 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 payung maksudnya pelawan rapopo ayo nyanyi ayo seluku-seluku pulangi menang kok seluku batok seluku-seluku batok batok eh ilaha illu siromo menyang solo leo 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 bayung mudok ma jendit lo 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 ba wong mati orang obah yen obah teni pocah yen ureb gole o bo 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 dua kita simak pikir yen obah mati ni pocah yen ureb ayo ngibadah ayo ngibadah coba batok ilaha illu batnuhu la ilaha illu lawang kaya waedugim bendino la ilaha illu Allah di kafir kafir kan goblok pengerti nga poong n okelak dikir kok ndase digeleng-geleng ke abdoludikan wong eno dilonjeng abdoludik rifalam anahu la la in Allah la la il abdoludik rifalaman lak 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 rifalaman lak lak h kamu mantep yuk diket abdoludik rifal anahu la ilaha illallah Oh lah ilah-lah 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 itu lagu takoni korokan coklat wabi ngopo ngeng ngawi tahlil kondasih dibawa-bagi ayo sekitipraktek ono ngai kopi ono cangkire ada gulanya ada air panasnya ada kopinya diaduk yang satu bikin kopi ada cangkirnya ada gulanya ada kopinya ada air panasnya enggak diaduk kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak bu enak yang diaduk apa enggak Hai dia doku masuk tahlil kosepaneng abil dikirim alam anahu lak-lakil lak-lakil lakil 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 saya kepena ibu-ibu nengoma arbo joni seneng diaduk nopasi di menengke ayo Oh dia doa ibu-ibu nombor 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 ngambil lakil yang diaduk soal watan ddk nyanyi nyanyi ngagul lagu-lagu lo orang ngagul lagu sepaneng le Kulak soal watan kerocap percil sampai jam rolas bukan sbeng betahong dilapat coba lagu jokotiknya dilakukan selawat jadi seneng salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibilah tawasana lah modar jam walu mulai takkan Dhani yuk udara lagu nejoja lawa salawatan lah tolanding sawah dosning kali kayu nongko di gawe lemari gusmirtah gagalan seregep ngaji oke rondo sing jalo di Rabi betah sampai jam 11 ngomong aneh koyok wani-wani kita mari diingat iya canggam menegakkan aturan ikim umum bulan rojab maksud aban kita salawatan aku pengen salawat ditinggal pas sayang-sayangnya tapi tak salawati lagu nih lagu nih ngopas aku sayang nah kuih tapi menegakkan aturan tetap salat amin Allahumma amin bro ayo anu bro ditinggal pas sayang-sayangnya lagu tak gawe salawat ini selamat ini salatan Allahumma sali ala Sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawa iha wa afiyatil abdan wa sifai hawa nuril absari Allahumma sali ala wafiyatil abdan wa sifai hawa nuril absari wadiya iha tanpa sebab kowe lungo ninggal sholat kamongko sholat tondo sukur nikmat l5 ureb o rasui ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawasi hoa tangan di atas Allahumma sali ala sayyidina mohammadin tibil kulub wa dawa iha wa afiyatil abdan wa sifai hawa nuril absari kowe lungo pas aku sayang-sayang ee senang-sayang kekasih barumu Allahumma sali ala sayyidina mohammadin tibil kulub wa dawa iha wa afiyatil abdan wa sifai hawa nuril absari wanuril absari wadiya iha wa nuril absari wadiya iha assalamuala nabi mohammad intinya adalah kalau pengen selamat tegakkan aturan imtisalu awamirin lah wajatinabu nawahi sudah jam 1 setengah kali setengah kali setengah kali kita ucapkan selamat ulang tahun untuk masyaka sponsor kita malam hari ini tempat tangan untuk masyaka siapa keluarganya masyaka ada yang sakit mas dodok kita kirim hadiah fatihah al-fatihah alhamdulillah saya mau menyanyi sholawat sabun malam jumat semuanya berdiri nah semuanya berdiri saja salu ala nabi mohammad sali wa salim daiman kurang bandar sali wa salim daiman Allah 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 sali wa salim daiman iman semua tangan diangkat sali wa salim daiman Iman Allah Allah Salli wa salim da'a Iman wal-alih wal-asa Iman kota wadah wal-alih wal-asahabimang Saban malam Jum'at Ali kubur mulai ngomak kanggu wajang koran najan sakalima lamu nora dikirimi banjur bali bebes milih bali na'ku borang mangkutana berdangisan soli wa salim da'a Iman ala madad soli wa salim da'a Iman ala madad wal-alih wal-asa Iman kota wadah wal-alih wal-asa Iman kota wadah wa salim da'a Iman ala madad soli wa salim da'a Iman ala madad soli wa salim da'a Iman ala madad wal-alih wal-asa Iman kota wadah wal-asa Iman kota wadah wal-alih wal-asa Iman kota wadah wal-asa Iman kota wadah kebaco tamanan ger anna turunku kowe orawiran podo mangan tinggalanku lamon aku bisa bali na'a madad soli wa salim da'a Iman ala madad soli wa salim da'a Iman ala madad soli wa salim da'a Iman ala madad wala lewala saham sekarang dijawab yang kencang kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia dan karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia Allah Allah saling wassalimda iman alamana wal-ali wal-as'haf memang kodwa hadah wal-ali wal-as'haf musiknya berhenti saling Allah Allah saling iman Allah saling wassalimda iman kodwa hadah wal-ali wal-as'haf Bismillahirrahmanirrahim Allah saling ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya rob siapapun yang hadir dalam keadaan sakit kau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan sempit kau lapangkan ya Allah yang bersedih kau bahagiakan ya Allah susah kau senangkan ya Allah yang berhajat kau kabulkan ya Allah ya Allah ya Allah ya rob berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh-soleha dan kehidupan yang istiqomah wabil khusus ya Allah kami anak-anak bangsa Indonesia memohon kepadamu ya Allah jadikanlah bangsa ini bangsa yang akur jadikanlah bangsa ini bangsa yang rukun sehingga menjadikan bangsa ini baldatun toibatun warabun khufur ya Allah ya Allah ya robberikan pula kepada kami kebaikan kalau di akhirat jauhkanlah kami dari siksa kubur jauhkanlah kami dari siksa neraka jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir-akhir ya Allah bikauli la ilaha illallah hu la ilaha illallah sarang-sarang la ilaha illallah hu la ilaha illallah la ilaha illallah hu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah hu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah Rabbil Alamin untuk semua hajat kita membaca Al-Fatihah sekali pas iya kanabuduwa iya kanasta'in diulangi 11 kali ala diniyah walakulini adil solih Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahmanirrahim iya kanabuduwa iya kanasta'in 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 Alhamdulillahirrohim Alamin Raja wali matunwun Masyaka matunwun masyarakat kladen matunwun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh